Al-Fatih, Rabbul Rahim, perwakilan dari Azami Travel izin bertanya pertanyaannya sahabat kerja saya, perman kerja saya itu seorang mu'alaf perempuan beliau menikah dengan pasangannya dan mengikuti dengan suaminya namun setelah mengikuti suaminya beliau tinggal di lingkungan mertuanya tapi setelah tinggal di situ beliau tidak boleh ketemu dengan keluarganya karena keluarganya itu belum masuk Islam masih non-muslim dan dilarang untuk memakan makan dari makanan yang dari orang tuanya dan bekas dari peralatan makannya berarti dari kirinya dan yang lainnya dengan alasan itu mungkin terkena makanan yang masih terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh kalau seorang anak masuk Islam apakah putus silaturahimnya dengan ayah ibunya yang tak Islam? itu hebatnya jamaah kita nih belum dijawab udah bisa menjawab pas giliran dalilnya baru dia keserahkan ke Ustaz ada sahabat nabi namanya Asma Asma ini masuk Islam maknya tidak Islam Asma pindah ke kota Madinah ibunya di Makkah rupanya kerinduan seorang ibu yang tak Islam tidak bisa hilang walaupun beda agama datanglah ibunya ke kota Madinah dia takut bertemu lapor ke nabi Ya Rasulullah Ummi Qadimats Wahiya Rahimatun ibu saya datang sekarang dari Makkah ke Madinah 8 hari dia naik onta dia ingin kali ketemu dengan saya Ya Rasulullah apa asiluha? boleh saya silaturahim dengan dia? kata nabi sambung silaturahim dengan ibu inilah dalil dari jawaban dia maaf tadi yang bilang boleh lalu kemudian Asma nanya lagi apa utiha? boleh saya beri dia hadiah? kata nabi iktiha beri dia hadiah saudara-saudara saya yang menikah dengan orang tak Islam setelah masuk Islam buatlah mertuamu itu bukan kehilangan tapi malah mendapatkan anak yang baru yaitu kamu menantu yang baik dulu saya menduga kalau anak saya masuk Islam dia akan hilang Pak Ustaz rupanya sekarang anak saya jadi dua malah mantu saya itu lebih sayang pula kepada saya dari anak saya lagi itu yang kita inginkan maka itu yang membuat dia nanti bersyahadat asyadu wa la ilaha illallah wa asyadu anna muhammad rasulullah tentu dengan cara yang satu ada pun tentang masalah bekas makanan idha walaghal kalbu fi inai ahadikum kalau seekor anjing menjulurkan lidahnya ke dalam bejana tempat air minum kamu fa'ahrikuhu maka tumpahkan semua airnya lalu disiram disamak dicuci dengan tujuh air salah satu airnya dicampur dengan air tanah ambil tanah lihat masukkan ke dalam botol goncang dan bercampur dengan air tanah siramkan sekali lalu enam kali dengan air suci air mutlak air suci mensucikan barulah bisa dipakai maka bekas pisau bekas mangkuk bekas piring tidak bisa jelaskan itu supaya nanti waktu kita datang dia kasih piring plastik yang baru dia kasih saya bertetangga lama dengan tak islam lama saya bertetangga dengan tak islam dan dia selalu kirim makanan tapi yang dikirimnya itu minuman kaleng roti kot koti kaleng roti tahu dia pokoknya dia tahu tahu cara sampai hari ini masih kontak-kontak ada rumah tahfiz rumah tahfiz itu saya buatkan video endorse-nya kepada jamaah dimanapun berada mari kita support rumah tahfiz itu yang ngirim pesannya pertama tetangga saya yang tak islam pesan sama katanya iya ini ada rumah tahfiz ini kasihan sekali saya tengoknya dia pula yang kalisian bisa tak buatkan video endorse-nya saya buatkan video endorse-nya sekarang ini saya nanti ada jadwal bulan depan di bukit kerikil bukit kerikil itu dapat jadwal itu dari tetangga saya yang tak islam tadi tetangga saya tak islam itu ditelepon sama orang bukit kerikil sebetulnya saya tak mau ngasih bukit kerikil tapi karena dia yang minta gak enak juga tak dikasih dia pun gak minta jadi hubungan dengan orang tak islam itu bukan berarti putus tapi tetap kita jaga jangan pula gara-gara makanya celamah saya itu dengar utuh ada batasan-batasannya yang tak boleh anaknya nikah Pak Ustaz boleh saya datang datang biasanya kalau di Sumatera Utara atau di Sulawesi atau di tempat di Papua yang sudah berbiasa terbetetangga itu memang dibuatkan ini makanan Islam cateringnya orang Islam piringnya piring nanti kalau ada yang salah satunya sarap kembali panggil dia itu bukan tempat kita disini aku kuahnya aja sikit tak bisa tak bisa waktu naik ke atas itu doa lah sesuai untuk umum saja doa nasional semoga langgeng ya gitu yang pula Barakallah itu untuk kita itu sesuai kita insyaallah di Indonesia itu bahkan ada di beberapa tempat memang sudah diajarkan untuk hidup bertoleransi itu luar biasa insyaallah jadi jangan sampai diputuskan selatuh rahimnya dengan syarat dan ketentuan berlaku demikian Wallahualam